Demokrasi di tahun 2024, semuanya bahagia, yang menang mendukung yang kalah, yang kalah juga mendukung yang menang. Desa ini milik kita semua, bangkalan milik kita semua, satu saudara kita. Petugas pengamanan Pilkades Durin Barat, Kecamatan Konang menyita sepucuk senti dari seorang pria di area tempat pemungutan suara, TPS, Rabu, 25 Oktober 2023. Sebanyak 14 desa di 10 kecamatan saat ini tengah melakukan tahapan pemungutan suara Pilkades serentak. Ditemui saat melakukan pemantauan proses penghitungan suara di TPS Desa Langkap, Kecamatan Burneh, PJ Bupati Bangkalan, Arief M. Edye mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban selama Pesta Demokrasi Pilkades. Desa ini milik kita semua, bangkalan milik kita semua, satu saudara kita semua, ungkap Arief. Pemantauan di TPS Desa Langkap tersebut, Arief hadir bersama Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, dan DIM 0820 Letkol Kav Taufik Duwinova, Kajari Bangkalan, Fahmi, serta Danlanal Batu Poron, Letkol Laut P. Imam Ibn Hajar. Pilkades ini harus disambut bahagia, masyarakatnya senang Pesta Demokrasi untuk menyambut Pesta Demokrasi di tahun 2024. Semuanya menyambut bahagia, yang menang mendukung yang kalah, yang kalah mendukung yang menang, kongkasnya. Sebelumnya, AKBP Febri Ismanjaya membenarkan bahwa pihak aparat pengamanan Pilkades rentak telah menyita sepucuk senti yang melekat di tubuh seorang pria di area TPS Desa Durin Barat, Kecamatan Ponang. Bahagia, masyarakatnya senang, Pesta Demokrasi, menyambut nanti demokrasi di tahun 2024. Semuanya bahagia, yang menang mendukung yang kalah, yang kalah juga mendukung yang menang. Desa ini milik kita semua, Bangkalan milik kita semua, satu saudara kita. Semangat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.